Intro Halo Budum, penikmat film. Balik lagi bersama Cherville. Kali ini, Cherville mau mengulas film seru yang baru-baru ini tayang di Indonesia, yaitu Dead Whisper. Film ini menjadi pembicaraan hangat, karena berhasil menjadi salah satu film horror terlaris di Thailand. Jadi, mari kita ulas. Pertama-tama, mari dicerakan tentang tim di balik layar. Disutraderai oleh Tawewat Wanta, dan dibintangi oleh Nadej Kugimia, Dennis Jelil Chaka Paung, Kajbundit Jaide, Pak Rakit Pacara Bunyakyat, Rata Nawadeewong Tong, dan Arisara Wongcale. By the way itu nama orang ya, bukan nama bunyi-bunyian. Film ini membawa kita ke desa kecil di Kancanaburi pada tahun 1972. Nama karakternya juga lucu-lucu, keluarga ini terdiri dari enam bersaudara, tiga putra, ada Yak, lalu ada Yos, dan terakhir ada Yot. Dan tiga putri, ada Yak, lalu ada Yam, dan terakhir ada I. Kayaknya orang tuanya males bikin nama. Yak, yang diperankan oleh Nadej Kugimia, baru pulang ke desanya dan harus membantu orang tuanya di pabrik pengeringan tembakau. Namun, kehidupan mereka menjadi mencekam ketika seorang gadis kecil di desa meninggal secara misterius setelah mendengar ratapan yang menyeramkan. Yak, adik perempuan Yak, juga mulai mengalami kejadian aneh, seperti mendengar suara-suara aneh dan melihat sosok wanita misterius berjubah hitam. Intriknya dimulai ketika Yak mulai menyelidiki kematian gadis kecil tersebut dan menemukan keterkaitannya dengan sosok wanita misterius yang juga dilihat oleh adiknya, Yak. Yak harus berhadapan dengan kekuatan jahat yang mengancam keluarganya. Film ini sukses besar di Thailand, dengan pendapatan mencapai 495 juta baht atau sekitar 218 miliar rupiah. Dan setelah menontonnya, Cherville bisa mengerti mengapa. Atmosfer horor yang diciptakan film ini sangat terasa, terutama dengan latar belakang budaya Thailand yang kental. Sejauh ini, kita telah membicarakan pendapatan dan latar belakang produksi film ini, tapi bagaimana dengan ceritanya? Nah, mari kita masuk ke sana. Ceritanya adalah kisah horor yang menegangkan dan menyeramkan, diatur di desa kecil dengan sentuhan budaya Thailand yang kuat. Beberapa adegan dalam film ini bahkan cukup brutal dan menegangkan, memberikan tantangan bagi para penikmat film horor. Namun, Cherville harus mengakui bahwa, meskipun alurnya menggigit dan menegangkan, Cherville agak kecewa dengan bagian cerita yang mungkin bisa dijelaskan lebih mendalam. Meski begitu, Cherville masih menilai ceritanya cukup kuat dan berhasil menjaga ketegangan dari awal hingga akhir. Selain itu, secara teknis, film ini memiliki beberapa keunggulan dan kekurangan. Mari kita mulai dengan aspek positifnya. Skoring musiknya, yang mampu membangun nuansa keseraman, sangat intens dan konstan. Bisikan mautnya menjadi salah satu nilai jual utama dan terdengar sangat menakutkan. Tetapi ada beberapa aspek teknis yang mungkin membuat beberapa penonton merasa terganggu. Misalnya, editing pada beberapa adegan, terutama pada efek pencahayaan atau transisi fade to black, terkadang terasa agak mengganggu. Ini mungkin menjadi area yang bisa ditingkatkan. Seiring berjalannya waktu, film ini berhasil menemukan ritme yang tepat dan meningkatkan kualitasnya. Durasi dua jam mungkin agak panjang, terutama pada satu jam pertama Cherville rasa agak berat nontonnya bingung aja sama alurnya. Namun, pada satu jam terakhir dan akhir film, suasana dan eksekusi film berubah menjadi sangat baik. Timing soundtracknya sangat pas, dan akting para pemain, terutama pada adegan klimaks, patut diacungi jempol. Mari kita juga bicara tentang elemen visual. Desain kostum, gaya, dan arah seni dalam film ini sungguh memukau. Kostum yang dipilih sangat sesuai dengan karakter dan warna-warni dalam adegan memberikan sentuhan keindahan tersendiri. Terakhir, Cherville ingin menyebutkan beberapa momen menarik yang membuat film ini berbeda. Beberapa eksposisi ditampilkan secara proporsional, agar penonton tidak terlalu bingung mengikuti film ini. Narasinya memang menarik, dan banyak twist diselipkan, membuat kita akan sulit menebak akhir film ini akan seperti apa. Secara keseluruhan, Dead Whisper memberikan pengalaman menonton yang menarik. Dengan suasana yang mencekam, aksi seru, dan twist yang tak terduga, film ini berhasil menggabungkan genre folk horror dan action horror dengan baik, meski tidak sempurna. Nah, itu tadi ulasan film Dead Whisper. Memberikan pengalaman menonton yang menarik, meskipun dengan beberapa kelemahan. Cherville merekomendasikan film ini untuk para penggemar cerita hantu yang menyukai twist mengejutkan dan desain visual yang menawan. Untuk para penikmat film horror, mungkin layak untuk dicoba. Yaps, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, apa pendapat kalian tentang film ini. Mari kita sudahi aja dulu untuk review kali ini. Jangan lupa juga buat like sama subscribe, supaya kamu juga gak ketinggalan ulasan-ulasan film seru lainnya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax